Terima kasih. 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 Si NFC ini sampai sekarang belum diperiksa oleh tim edis. Sudah, sudah. Sudah, sudah jalan. Sudah rapid. Berarti hasilnya juga sekarang. Sementara nanti, sementara lagi mungkin terdapat karena sudah swipe. Orang tua sudah swipe. Jadi sesuatu saya berharap teman-teman dari media tolong menyurahkan. Menyurahkan imbawan daripada pemerintah daerah ini. Sehingga kita menekan akan terjadi. Ini sudah terjadi. Jadi kita tidak perlu sesali. Kita hanya perlu jalani. Tetapi kita meminimalisir kondisi terdiri. Tapi sementara saya mengetahkan soal zona merah karena interaksi antar orang di daerah ini. Apalagi ini karena berhubungan dengan tokoh. Itu interaksi tetap masih ada. Bapak, ini bentuk pengawasan di pintu masuk. Ini sekarang dipertegat atau tetap seperti hiasan? Tetap jalan. Di sana kita sudah siapkan tenaga kesehatan. Jadi di sana termogan. Tetap dilaksanakan di sana dan screen. Memang untuk sementara kita belum lockdown. Karena di Kupang itu kalau transmisi itu kita bisa bersikoterap sini. Tapi kita juga sama. Jadi untuk sementara ini roda ekonomi tidak boleh macet ya. Kita memberikan kesempatan. Apalagi kepada pengusaha-pengusaha transportasi. Kita tidak menghentikan tetapi kita membatasi. Kita membatasi untuk itu. Bapak, untuk kota Soe yang dinyatakan soal merah ini ada pemberlakuan khusus? Sementara kita dinyatakan soal merah dan kita himbong kepada masyarakat. Teman-teman noor tahun tolong dibantu untuk himbong ini disampaikan kepada masyarakat. Dan di utara pemerintah daerah juga kita suarakan. Tapi pemberlakuan khusus seperti jam malam itu senara Bapak? Untuk sementara kita masih memberikan ini tetapi kita sudah himbong. Kita sudah himbong dan ini kurang lebih sudah 2 bulan lebih. Di dalam kota Soe sudah aktivitas malam sudah tidak ada. Tapi kita tetap menghentikan untuk jangan kita lengah. Kita lengah sehingga masalah ini bisa berkembang lebih jauh lebih luas lagi. Bapak ini pernyataan dari masyarakat mereka minta untuk bagi yang sudah dinyatakan berpeluang terdampak. Itu jangan dikasih isolasi mandiri karena itu kurang efektif. Nanti dampaknya, nanti masyarakat lain yang dapat. Nah kira-kira pemerintah bisa tidak untuk lakukan isolasi terpusat. Islas terpusat iya. Ya ada orang-orang yang tidak ada di place menu semua. Ada orang yang tidak puas. Untuk mau puaskan semua tidak mungkin. Ada orang yang komentarnya mirip-mirip silahkan dia komentar. Tetapi itu prosedur yang saya jalankan. Itu prosedur atau standar kesehatan, protokol kesehatan. Jadi bukan upati, karang-karang tidak. Jadi saya tetap menjalankan. Kita mengacu pada Kemenkes, Kemen Dage, BNPB. Itu semua turun di atur dari sistem. Jadi ada orang yang bilang tidak efektif. Saya jelankan itu kan. Kita diatur. Memang ada place menu. Ada yang bilang tidak efektif. Ada yang bilang efektif. Semua place menu. Semua menu. Dan sekali lagi, saya tidak mungkin menyenangkan semua orang di daerah ini. Tetapi saya berusaha untuk beruat yang terlaik di daerah ini. Bapak sejauhin dari hasil rapid test yang 40 orang yang melakukan kontak dengan pasien positif itu berapa yang positif? Yang reaktif, Bapak. Yang reaktif, sebentar mungkin kita bisa dapat. Sebentar mungkin kita bisa dapat. Untuk rapid, Bapak. Untuk rapid. Sebentar, sebentar mungkin kita dapat. Karena kemarin rapid itu juga tidak diinformasi berarti negatif. Hari ini sebentar kita dapat lagi. Karena kemarin hari ini ada rapid test. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.